BASHAIRUL IIMAN MENARATUL IHSAN SHU'AI BUHARUNU WAMUSA WAL YASA' ZUL KIFLIN DAWUDU SULAIMAN UTTABA' Kita telah sampai pada beberapa hal terkait dengan An-Nubuwat Dan sebagaimana kita tahu, sebagaimana telah sering disampaikan oleh para ulama Dengan menyebut nama orang-orang soleh, maka turun rahmat dari Allah SWT kepada kita semua Malam hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah para nabi Yang sudah kita mulai dalam beberapa pertemuan terakhir ini Para nabi tidak hanya orang-orang yang soleh, tetapi mereka adalah para pemimpin orang-orang soleh Oleh karena itu, dengan menyebutkan kisah-kisah mereka Yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam beberapa hadith Yang disabdakan dan diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW Kita kisahkan kembali kepada kita semua Kepada para hadidin sekalian Mudah-mudahan dengan menyebutkan kisah-kisah para nabi ini Turun rahmat Allah SWT kepada kita sekalian Yang pertama disebutkan dalam ba'id nazam ini adalah Shu'ib Shu'ib adalah salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Para penduduk Aikah Aikah itu apa? Nanti ada keterangan di bawah Para penduduk Aikah Mereka telah mendustakan para nabi, para rasul Nabi Shu'ib suatu ketika berkata kepada mereka Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah SWT Mengenai nasab dari nabi Shu'ib ada beberapa pendapat Salah satunya adalah Shu'ib bin Mikail bin Yazir bin Madian bin Ibrahim Jadi beliau masih keturunan nabi Ibrahim AS Nabi Shu'ib diutus kepada dua umat Ila qawmihi ahli Madian Kepada kaumnya yaitu para penduduk kota Madian Dan kepada ila ashabil Aikah Kepada kaum penyembah Aikah Ya sebuah pohon yang rindang Yang sangat banyak daun-daunnya Ranting-rantingnya yang berada di suatu tempat Di Yordania sana Wa qila ahlu Madian hum ashabul Aikah Wal Aikatu syajaratun minal Aik Multaf Menurut pendapat yang lain Penduduk Madian itu juga disebut sebagai Ashabul Aikah Mereka adalah kaum para penyembah Aikah Wal Aikatu syajaratun minal Aik Multafun Al Aikah ini adalah sebuah pohon Yang rindang sekali Yang banyak sekali Ranting dahan dan daun-daunnya Kalau di kita mungkin Mirip dengan pohon beringin Ada yang tanya kemarin di kolom komentar saya baca Ustaz Membaca kitab apa sebagai syarah dari Aqidatul Awam Saya jawab Dari beberapa kitab Ini syarah yang saya baca ini Saya kumpulkan dari beberapa Beberapa kitab Karena di syarahnya Syah Nawawi Al Bantani Syarah Aqidatul Awam Yang karangan syah Nawawi itu sedikit sekali Disebutkan mengenai cerita-cerita Para Para Nabi Jadi saya mengambil dari beberapa kitab Kemudian saya gabung jadi satu Karena yang kita kaji ini bukan syarah tertentu Yang kita kaji Setiap hari Senin dan Rabu Mulai jam 8 sampai selesai Ini adalah matannya Matan kitab Aqidatul Awam Sedangkan syarahnya Saya mengambil dari beberapa syarah Terkait dengan Aqidatul Awam Khusus Mengenai kisah-kisah para Nabi Ini juga saya ambil dari beberapa kitab Qasasul Anbiya Tapi memang tidak panjang-panjang Karena kalau terlalu panjang Akan sangat menghabiskan waktu Tetapi kalau terlalu pendek Terlalu singkat juga Faidahnya nanti berkurang Jadi Mungkin ada beberapa Nabi yang Agak panjang Kisahnya saya sebutkan Kemudian ada beberapa Nabi yang lain yang Singkat Namun mudah-mudahan padat dan penuh manfaat Dan para penduduk Madian Mereka adalah kaum yang Mereka adalah kaum yang Merupakan bangsa Arab Mereka menempati Kota Madian Yang merupakan salah satu Atau daerah Madian Yang merupakan salah satu desa di Daerah Ma'an Di daerah Ma'an Ya daerah Ma'an ini sampai sekarang masih ada Ya salah satu daerah di Yordania Min Atrafi Syam Daerah Ma'an ini berada Jadi kota Madian Atau daerah Madian itu adalah salah satu desa Di wilayah Ma'an Nah Ma'an itu sendiri adalah salah satu daerah yang berada di Perbatasan Syam Yang dekat dengan Hijaz Dekat dengan Dekat dengan Mekah Medina Dekat dengan Saudi Arabia Kemudian Dan dekat dengan Danau kaum Lut Danau kaum Kaum Lut Sebagaimana kita tahu bahwa yang disebut Daratan Syam Daratan Syam Pada zaman dulu itu meliputi Paling tidak empat negara Palestina Yordania Libanon Dan Syria Ditambah dengan beberapa wilayah di Irak Dan beberapa wilayah di Mesir Ini semuanya Kalau Pada zaman dahulu Ya disebut sebagai daratan Syam Bar-Rush Syam Disebut sebagai daratan Syam Dan setelah penjajahan Yang dilakukan oleh para penjajah Maka Ya diantaranya adalah Perancis Negara Perancis yang menjajah saat itu Kemudian Daratan Syam ini Ya terbagi menjadi beberapa negara Diantaranya adalah Empat negara Libanon Jordania Palestina Dan Syria Ini semuanya Kalau zaman dahulu disebut sebagai Bar-Rush Syam Daratan Daratan Syam Nah kota Madian Yang disitu Atau daerah Madian Yang disitu Ditinggali oleh kaum Nabi Shu'aib Alayhi Salam Ini masuk Di dalam Kalau pada saat ini masuk dalam Negara Yordania Ya Madian itu adalah satu Kabilah Satu suku yang Kemudian dinamakan dengan nama Sesuai dengan daerah Tempat tinggal mereka Para penduduk Kota Madian Adalah orang-orang kafir Mereka adalah orang-orang Yang punya kebiasaan Ya Membekal orang-orang Yang lewat Daerah mereka Dan menakut-nakuti Orang yang melewati Daerah mereka Dan mereka adalah Orang-orang yang menyembah Aikah Aikah itu apa? Aikah ini adalah Sebuah pohon besar Di sekitar Pohon besar itu Ada pohon-pohon yang Rindang Yang kata orang Jawa Rumbu Pohon-pohon yang Rindang Yang banyak sekali Dedaunannya Yang Berada di sekitar Pohon besar Yang bernama Aikah Jadi pohon Aikah ini pohon besar Di sekitarnya ada Di seputarnya ada Pohon-pohon lain yang Mengililinginya Yang semuanya adalah Pohon-pohon yang Seperti pohon beringin Yang Luar biasa besar Dan Banyak sekali Ranting dahan Dan Dedaunannya Dan itu disembah oleh Para penduduk Madian Makanya kemudian Mereka disebut sebagai Ashabul Aikah Di dalam Al-Quran Mereka disebut sebagai Ashabul Aikah Orang-orang yang Menyembah pohon Aikah Mereka adalah Orang-orang yang Sangat Mereka Termasuk orang-orang Yang sangat Buruk Mu'amalahnya Ya Di dalam hal Jual-Beli Dalam hal Akat Apa Mu'amalah mereka Mereka adalah Orang-orang yang Termasuk Min aswa'in nasi Mu'amalatan Termasuk orang-orang Yang paling buruk Ketika melakukan Mu'amalah Jadi mereka Memiliki Kebiasaan Curang Di dalam melakukan Akat Jual-Beli Curang Di dalam melakukan Akat Jual-Beli Mengurangi Timbangan Mengurangi Takaran Dan lain sebagainya Kemudian Allah Mengutus kepada mereka Nabi Shu'aib Alayhi Salam Lalu mereka Diajak oleh Nabiullah Shu'aib Alayhi Salam Untuk Menyembah Hanya kepada Allah Yang tiada Sekudu Baginya Dan Mencegah Mereka Melarang Mereka Dari Tindakan Tindakan Yang Buruk Itu Perbuatan Perbuatan Yang kecil Itu Di antaranya Tadi yang sudah Disebutkan Mengurangi Takaran Mengurangi Timbangan Kemudian Menakuti Orang Yang Lewat Di Wilayah Mereka Lalu Membegal Mereka Kemudian Sebagian Dari mereka Beriman Dan Sebagian Besar Di antaranya Di antara Mereka Kafir Kepada Nabi Sehingga Kemudian Allah Menimpakan Siksai Yang Berat Kepada Mereka Siksai Yang Pedih Kepada Mereka Berubah Allah Subhanahu Wata'ala Mengirimkan Panas Yang Luar Biasa Kepada Mereka Wara Waraf'al Al-Azab Ka'annahu Sahabah Fadamma Danat Minhum Kharaj Ilayha Roja Bardiha Allah Subhanahu Wata'ala Mengirimkan Angin Yang Luar Biasa Panas Kepada Mereka Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Atau Mengirim Awan Di atas Mereka Ketika Awan Itu Mendekat Kepada Mereka Kepada Kau Madian Atau Ashabul Aikah Maka Kemudian Mereka Keluar Dari Rumah Masing-masing Untuk Berlindung Di bawah Awan Tersebut Mereka Menginginkan Supaya Badan Mereka Tidak Panas Lagi Karena Mereka Ingin Berdiri Atau Berlindung Di bawah Awan Tersebut Subhanallah Ketika Mereka Berada Di Bawah Awan Tersebut Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Menurunkan Hujan Berupa Api Kepada Mereka Allah Subhanahu Wata'ala Mengirimkan Hujan Api Kepada Mereka Disebutkan Di dalam Al-Quran Maka Mereka Kemudian Disiksa Atau Mendapatkan Siksa Ditimpakan Siksa Kepada Mereka Pada Hari Yang Penuh Dengan Kegelapan Para Pemirsa No Online Yang mudah-mudahan Semuanya Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Adalah Harun Harun Disebutkan Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan kami Telah Menganugerahkan Dengan Rahmat Kami Kepada Musa Bahwa Saudaranya Yang bernama Harun Itu kami Angkat Kata Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Menjadi Nabi Harun Nasabnya Adalah Harun Bin Imran Bin Yashar Bin Qahith Bin Lawi Bin Ya'qub Bin Ishaq Bin Ibrahim Al-Khalil Jadi Nabi Harun Ini Juga Masih Keturunan Nabi Ibrahim Alayhis Salam Kemudian Selanjutnya Adalah Nabi Musa Ini ada Beberapa Cerita Mengenai Nabi Harun Yang akan Kami Ceritakan Ketika Kami Mengisahkan Tentang Nabi Musa Nabi Musa Ini adalah Salah satu Dari lima Ulul Azmi Salah satu Dari lima Ulul Azmi Nabi yang Paling tinggi Derajatnya Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Nabi Ibrahim Alayhis Salam Ulul Azmi Sebagaimana Kita tahu Bahwa Mereka Adalah Lima Nabi Pilihan Lima Rasul Pilihan Yaitu Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Nuh Alayhim Salatu Wasallam Dan di dalam Derajat Sesuai dengan Urutan tadi Yang paling tinggi Derajatnya adalah Nabi Muhammad Yang kedua adalah Nabi Ibrahim Yang ketiga adalah Nabi Musa Yang keempat adalah Nabi Isa Dan yang kelima adalah Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Musa Salah seorang Nabi dan Rasul yang mulia Yang termasuk Ulul Azmi Ini disebutkan Namanya Sebanyak 136 kali Di dalam Banyak sekali Surat-surat Al-Quran Ini salah satu Nabi yang Paling banyak Disebutkan Salah satu Di antara Sekian Nabi atau Rasul Yang paling banyak Disebutkan Namanya Di dalam Al-Quran Seratus Mi'ah Waqudzuqirasmuhu Mi'atan Wasittan Wasalathin Merrotan Seratus 36 kali Disebutkan Nama beliau Di dalam Al-Quran Kita baca Beberapa poin Mengenai kisah Nabi Musa Alayhi Salaam Ini panjang Akan kami singkat Menjadi beberapa poin Wulida Sayyiduna Musa Alayhi Salaam Fi ahdi Tawiyyatil walid Ibn Musa'ab Fir'aun Fi Misur Nabi Musa Ini lahir Pada masa Penguasa Yang sangat Zolim Sangat Diktator Yang mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Salah satu Fir'aun Mesir Jadi Fir'aun Itu banyak Karena Fir'aun Itu adalah Gelar Pada saat Nabi Musa Alayhi Salaam Lahir Yang berkuasa Pada saat itu Adalah Penguasa Mesir Atau Fir'aun Mesir Yang bernama Alwalid Ibn Musa'ab Alwalid Ibn Musa'ab Wa Fir'aunu Kana laqaba Kulli malikin Min muluki Misra Disebutkan Di dalam kitab Yang saya baca ini Bahwa Fir'aun Adalah gelar Bagi setiap Raja Mesir Gelar Bagi setiap Raja Raja Mesir Kama Anna Kisra Laqabukulli malikin Min muluki Biladi Faris Sebagaimana Kisra Ini juga Gelar Bagi setiap Penguasa Atau setiap Raja Persia Setiap Raja Persia Diberi gelar Sebagai Kisra Setiap Penguasa Mesir Atau Raja Mesir Diberi gelar Fir'aun Wa Qaisar Laqabukulli malikin Min muluki Biladi Rum Sedangkan Qaisar Kalau dalam bahasa kita Mungkin Kaisar Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Menjadi Kaisar Qaisar Ini adalah Gelar Bagi setiap Raja Yang menguasai Romawi Dikatakan bahwa Fir'aun Yang berkuasa Pada saat Nabi Musa Alayhi Salam Lahir Yang bernama Alwalid Ibn Mus'ab Ini Memerintah Kerajaan Mesir Setelah Kematian Saudaranya Yang bernama Qobuz Dan Alwalid Ibn Mus'ab Fir'aun Yang Memerintah Di Kerajaan Mesir Ketika itu Pada saat Lahirnya Nabi Musa Alayhi Salam Itu Lebih Sombong Lebih Fajir Lebih Buruk Perlakunya Lebih Jahat Lebih Kafir Lebih Zalim Lebih Diktator Dibandingkan Dengan Pendahulunya Yaitu Qobuz Bani Israel Yang merupakan Satu kolongan Di antara sekian kolongan Rakyat Yang diperintah pada saat itu Oleh Fir'aun Ini mendapatkan Siksaan Keburukan yang luar biasa Ya Pada saat Alwalid Ibn Mus'ab Ini memerintah Mesir Yang Belum mereka terima Siksaan Dan keburukan Seperti itu Pada Penguasa-penguasa Atau dari penguasa-penguasa Mesir Sebelumnya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berkehendak untuk Memberikan jalan keluar Bagi Bani Israel Membebaskan Bani Israel Dari cengkraman Fir'aun Yang kejam itu Yang Diktator itu Yang mengaku dirinya Sebagai Tuhan Kemudian Allah Mengutus Nabi Musa Kepada mereka Kepada Bani Israel Agar Nabi Musa Dengan izin Tuhan Dapat menyelamatkan mereka Dari keburukan Dan kezoliman Raja yang Luar biasa Kejam Pada saat itu Yaitu Alwalid Ibn Mus'ab Jadi Jadi diutusnya Nabi Musa Ini adalah Rahmat bagi Bani Israel Ketika itu Dan Merupakan Penyelamatan Allah Kepada mereka Dari Kezoliman Raja Fir'aun Atau Alwalid Ibn Mus'ab Suatu saat Fir'aun Bermimpi Melihat Api Yang sangat Besar Berkobar-kobar Berjalan Dari Arah Baitul Maqdis Menuju Ke Mesir Hingga Sampailah Api itu Ke Negara Mesir Lalu Api Di dalam Mimpi itu Api itu Kemudian Sampai Di Negara Mesir Lalu Melingkupi Rumah-rumah Yang ada Di Negara Mesir Kemudian Membakar Seluruh Rumah Yang ada Di Mesir Lalu Juga Membakar Suku Kipti Yang Merupakan Penduduk Mesir Ketika Itu Tetapi Api Itu Tidak Membakar Bani Israel Api Itu Sama Sekali Tidak Menyentuh Dan Membakar Bani Israel Ketika Firaun Ini Bangun Dari Tidur Dia Takut Terhadap Mimpi Itu Menjadi Kenyataan Api Itu Api Yang Kamu Lihat Yang Datang Dari Baitul Maqdis Menuju Ke Negara Mesir Lalu Membakar Rumah-rumah Yang Ada Di Mesir Api Itu Ta'wil Nya Adalah Dia Adalah Seorang Anak Laki-laki Yang Berasal Dari Bani Israel Dan Dia Akan Menjadi Sebab Kehancuran Para Penduduk Mesir Dan Juga Sebab Kehancuran Kekuasaan Mu Dia Akan Mengeluarkan Kamu Mengusir Kamu Dari Negara Kamu Mengusir Kaum Dari Negara Kamu Dan Mengganti Agama Kamu Kemudian Kemudian Lalu Fir'aun Yang Kejam Yang Zalim Itu Memerintahkan Supaya Setiap Anak Yang Lahir Di Kalangan Bani Israel Itu Kemudian Dibunuh Setiap Anak Laki-laki Para Bala Tentaranya Yang Juga Kejam Lalu Menyiksa Seluruh Perempuan Bani Israel Yang Sedang Hamil Sehingga Banyak Di Antara Perempuan Bani Israel Yang Sedang Hamil Itu Kemudian Mengugurkan Bayinya Sendiri Karena Mereka Takut Disiksa Oleh Bala Tentara Fir'aun Kemudian Ketika Banyak Sekali Pembunuhan Bayi-bayi Itu Wala Makathur Al-Maut Fishuyuk Al-Kibar Min Bani Israel Pada Saat Yang Sama Jadi Ketika Banyak Dilakukan Pembunuhan Setiap Bayi Laki-laki Yang Lahir Di Kalangan Bani Israel Pada Saat Yang Sama Banyak Orang-orang Tua Dari Kalangan Bani Israel Yang Meninggal Dunia Nah Pada Saat Itulah Para Pemimpin Suku Kipti Para Pemuka Suku Kipti Kemudian Menghadap Fir'aun Mereka Mengatakan Bara Fir'aun Sesungguhnya Banyak Di antara Orang-orang Tua Di kalangan Bani Israel Yang Sudah Meninggal Dunia Sedangkan Engkau Wahai Firaun Wahai Sang Raja Memerintahkan Kepara Kami Untuk Membunuh Setiap Anak Kecil Yang Lahir Di kalangan Bani Israel Kalau Ini Terus Menerus Dilakukan Maka Yushiku An Yaku Al Amalu Wal Khidmat Al Aleyna Maka Yang Akan Menjadi Pembantu Itu Nanti Adalah Kami Suku Kipti Sedangkan Kami Ini Adalah Para Pemuka Kami Ini Adalah Para Pembesar Kalau Bani Israel Itu Yang Bayi Dipunuh Kemudian Orang-orang Tua Di Waktu Yang Sama Juga Meninggal Dunia Yang Biasanya Pembantu Itu Dari Kalangan Mereka Pelayan Pelayan Itu Dari Kalangan Mereka Kalau Mereka Sudah Mati Semuanya Ya Mereka Tidak Punya Generasi Yang Melanjutkan Bani Israel Itu Maka Pelayan Pelayan Semuanya Akan Tidak Ada Akan Mati Satu Demi Satu Dan Tidak Ada Penerus Mereka Sehingga Pada Saatnya Nanti Mungkin Kami Yang Pemuka Pembesar Ini Akan Menjadi Pelayan Seperti Mereka Menjadi Pelayan Lidhalika Amara Fir'aun An Yuktala Ghilman Bani Israel Sanatan Wayut Rukuhum Sanatan Hatta La Yahlika Jami'u Abna Bani Israel Alladzina Kana Fir'aun Yastakhdimuhum Fi A'malihi Oleh Karena Itu Setelah Apa Beberapa Pemuka Suku Kipti Menghadap Kepada Fir'aun Maka Fir'aun Setelah Itu Kemudian Mengeluarkan Instruksi Mengeluarkan Perintah Bahwa Anak-anak Laki-laki Yang lahir Dari kalangan Bani Israel Ya Dalam Satu Tahun Itu Mereka Dibunuh Kemudian Pada Tahun Berikutnya Mereka Ditinggalkan Artinya Mereka Tidak Bunuh Mereka Diambuni Kemudian Tahun Berikutnya Dibunuh Pada Tahun Berikutnya Lagi Diambuni Tidak Ada Pembunuhan Sehingga Tidak Semua Anak Laki-laki Itu Dibunuh Kalau Semuanya Dibunuh Setiap Tahun Dibunuh Setiap Saat Dibunuh Terus Menerus Maka Ladi Kana Fir'aun Yastaghdimuhum Fi Amalihim Hatta Layah Lika Jami'u Bani Israel Abnai Bani Israel Sehingga Tidak Semua Anak Laki-laki Dari Kalangan Bani Israel Itu Kemudian Mati Sehingga Fir'aun Dan Para Suku Kipti Tidak Lagi Bisa Memperkerjakan Mereka Di Dalam Melayani Mereka Kalau Semuanya Mati Maka Tidak Ada Lagi Pelayan Yang Akan Melayani Raja Fir'aun Dan Akan Melayani Suku Kipti Padahal Sebelumnya Yang Menjadi Pelayan Yang Melayani Mereka Yang Melayani Fir'aun Yang Menjadi Pelayan Di Istana Yang Menjadi Pelayan Para Pemuka Suku Bani Israel Waqad Ba'ath Allah Harun Aleyhis Salam Mu'aynan Lina Lina Musa Aleyhis Salatu Wassalam Hina Arad An Yabaath Hila Fir'aun Lidawat Hila Iman Waqad Da'a Musa Aleyhis Salam Rabbahu Bidawatin Hina Amar Hu Ta'ala An Yadhaba Ila Fir'aun Lidawat Hila Iman Waqad Istajab Allah Da'wat Hu Kala Ta'ala Hikayatan An Musa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mengutus Nabi Harun Aleyhis Salam Sebagai Nabi Untuk Membantu Da'wah Nabi Musa Aleyhis Salam Hina Arada An Yabaath Hila Fir'aun Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkehendak Untuk Mengirim Fir'aun Mengirim Fir'aun Ke Mengirim Siapa Mengirim Musa Maksud Saya Mengirim Musa Untuk Berda'wah Dihadapan Raja Fir'aun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mengutus Harun Sebagai Nabi Untuk Membantu Da'wah Nabi Musa Aleyhis Salam Nabi Musa Kemudian Berdoa Dengan Beberapa Doa Kepada Allah Dan Allah Memenuhi Doa Beliau Mengijabah Doa Beliau Seperti Yang Diceritakan Di Dalam Al-Quran Musa Berkata Wahai Tuhanku Lapangkanlah Dadaku Mudahkanlah Urusanku Dan Lepaskanlah Kekakuan Atau Bundelan Dalam Lidahku Yafqahu Qawli Nisai Mereka Akan Memahami Ucapanku Waja'alli Waziram Min Ahli Dan Angkatlah Seorang Pembantu Untukku Dari Keluargaku Sendiri Harun Yang Merupakan Saudaraku Ujdud Bihi Azri Ya Allah Kuatkanlah Tambahkanlah Atau Teguhkanlah Kekuatanku Dengan Sebab Harun Menjadi Nabi Wa Ashriqhu Fi Amri Wa Ashriqhu Fi Amri Dan Libatkanlah Dia Di dalam Urusan Urusanku Artinya Jadikanlah Dia sebagai Nabi Yang Membantu Aku Di dalam Berda'wah Kainus Sabbihaka Kathira Wa Nadhkuraka Kathira Innaka Kuntabina Basira Qala Kudu Tita So'laka Ya Musa Kainus Sabbihaka Kathira Sehingga Kami Bisa Bertasbih Kepadamu Ya Allah Dalam Jumlah Yang banyak Wa Nadhkuraka Kathira Dan kami Selalu Mengingatmu Ya Innaka Kuntabina Basira Sesungguhnya Engkau Adalah Maha Melihat Terhadap Apa Yang Kami Lakukan Kala Allah S.W.T. Kemudian Berfirman Kudu 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 Tita So'laka Engkau Wahai Musa Telah Benar-benar Diberikan Permohonanmu Diijabah Dipenuhi Keinginan Dan Permintaanmu Wahai Musa Nabi Harun Ini Lebih mudah Daripada Nabi Musa Dengan selisih Tiga Tiga Tahun Nabi Harun Lahir Fissanat Allati Layutbah Fihal Atfal Pada Tahun Dimana Fir'aun Memerintahkan Supaya Tidak Ada Bayi Yang Lahir Pada Saat Itu Pada Tahun Itu Yang Dibunuh Adapun Nabi Musa Alayhi Salam Beliau Dilahirkan Pada Tahun Dimana Nabi Dimana Raja Fir'aun Memerintahkan Kepada Anak Buahnya Kepada Bala Tentaranya Untuk Membunuh Setiap Bayi Yang Lahir Pada Tahun Itu Bayi Laki Laki Lakin Allah Ta'ala Hafidh Musa Alayhi Salam Fatarabba Fibayti Fir'aun Tetapi Allah Menjaga Nabi Musa Dan Bahkan Nabi Musa Ini Lalu Dirawat Di Istana Fir'aun Ya Oleh Istri Fir'aun Yang Bernama Asia Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Musa Untuk Berdakwah Kepada Fir'aun Maka Dia Memohon Kepada Allah Untuk Menjadikan Saudara Laki-lakinya Yang bernama Harun Menjadi Pembantunya Diangkat Beliau Minta Kepada Allah Supaya Harun Diangkat Juga Menjadi Nabi Dan 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 Seterusnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun seperti yang diceritakan di dalam ayat yang baru saja saya baca tadi Allah menjamin keduanya akan menang dan tidak akan terkalahkan oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya وَتَلَقَى هَرُونُ مُوسَى قُلَّهُ جَاءَكَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ singkat cerita ya singkat cerita Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa Harun akan diangkat menjadi Nabi yang akan membantu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam di dalam berda'wah di hadapan Fir'aun ketika itu kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi menuju Mesir sedangkan Nabi Harun sudah berada di Mesir Nabi Musa kemudian memberitahukan kepada Harun bahwa dia telah dijadikan oleh Allah sebagai pembantunya di dalam berda'wah di hadapan di hadapan Raja Raja Fir'aun ketika sudah sampai di pintu istana Fir'aun Nabi Musa alaihi salam kemudian berkata kepada pengawal bahwa dia ingin bertemu dengan Raja Fir'aun ketika pengawal itu bertanya wa mada'akululi Fir'aun apa yang aku sampaikan kepada Raja Fir'aun kemudian Musa mengatakan kullahu jaa'aka rasulu rabbil alamin katakan kepada Rajamu bahwa utusan Tuhan semesta ala ingin bertemu denganmu pengawal ini kemudian gemetar takut mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini pengawal ini kemudian takut lalu dia menyampaikan hal itu kepada Raja Fir'aun pengawal itu kemudian mengatakan kepada Fir'aun sambil ketakutan inna bilbabi insanan majnunan yaz'aumu annahu rasul rabbil alamin di pintu istana ada orang gila yang mengaku-ngaku dirinya sebagai utusan Tuhan semesta ala lalu Fir'aun mendengar kata-kata yang disampaikan oleh pengawalnya itu Raja Fir'aun kemudian kemetar takut Lalu Fir'aun kemudian memerintahkan kepada pengawal untuk memasukkan Musa beserta saudaranya yang bernama Harun ke istana Raja Ketika Musa ma'ursila ma'ursila bihi wa'an yafukka usara bani Israel min qabudatihi wa'khrihi wa'asatawatihi wa'yutraku wa'yatrukahum ya'budun Allah Ta'ala wahdahu wa'yatafarraguna li'ibadatihi kemudian keduanya menyampaikan wahyu yang keduanya terima dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kepada Fir'aun dan keduanya meminta supaya tahanan-tahanan Bani Israel itu dilepaskan oleh Fir'aun dan Fir'aun membiarkan mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apa yang terjadi fata kabbar Fir'aun fi nafsihi wa'atawatogha wa'akhudhatuhu la'izzatu bil'ithmi wa'nadhara ila Musa waharuna bi'ainil iztirak tetapi Fir'aun dengan kesombongan yang bercokor di dalam hatinya dia tidak mau menerima kebenaran dia malah mengatakan dengan penuh kesombongannya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah wa'kala lahuma wahalyujadu ilahun ghairi wa'indama tahakqaq Fir'aun min Musa wa'alima annahu alladhi tarabba fi baytihi wa qasrihi thumma kana min amrihi makana kala al Musa alamnu rabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin kemudian sejurus setelah itu beberapa waktu setelah terjadi dialog yang seru itu Musa dan Harun mengajak Fir'aun untuk masuk ke dalam agama islam tetapi Fir'aun menolak kebenaran ajakan yang disampaikan oleh Musa dan Harun dia malah menegaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah dia kemudian setelah itu Fir'aun dari dialog itu kemudian dia sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Musa yang pernah tinggal di istananya yang diasuh oleh istrinya nah kemudian Fir'aun mengatakan kepada Musa bukankah aku telah bukankah kami ya kami telah merawatmu mengasuhmu ketika kamu masih kecil dan kamu berada di tempat kami di istana kami selama beberapa tahun ya Fir'aun mengatakan seperti itu kepada kepada Musa lalu terjadi bantah membantah antara Fir'aun dengan Musa dan Fir'aun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak percaya adanya Allah dan menegaskan kembali bahwa dia mengaku dirinya sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana di ceritakan di dalam Al-Quran beliau adalah benar-benar Nabi dan Rasul diantaranya adalah ketika Nabi Musa melemparkan tongkat yang ada di tangan beliau lalu tongkat itu berubah menjadi ular besar yang betul-betul ular yang kemudian memakan ular-ular yang apa ular-ular jejadian yang merupakan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun sehingga cerita kisah selanjutnya kita semuanya tahu bahwa Fir'aun kemudian dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini saya kira kajian kitab akidatil awam sampai disini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan semakin mengukuhkan akidah kita mengukuhkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengukuhkan akidah kita bahwa para nabi para rasul adalah orang-orang yang mulia dan mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan hidup mereka dilalui dengan dakwah kepada umatnya tanpa jemuh tanpa bosan dan ini juga menjadi teladan bagi kita semuanya bahwa di dalam berdakwah kita tidak boleh jemuh tidak boleh bosan tidak boleh berhenti kita terus melakukan dakwah mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti yang diteladankan oleh para nabi dan para rasul selamat menikmati selamat menikmati